Halo, sahabat nama saya, saat ini saya masih berada di depan ballroom, tempat acara konser. Dan di depan sini sekarang banyak sekali boot-boot. Boot-boot yang mungkin ada tempat pendaftaran tiketing, ada souvenir, ada juga boot. Nah, ini dia. Ini apa nih, jualan apa nih Pak? Jualan krim. Oh, krimpik. Jadi bisa teman-teman lihat ya, disini ada banyak DVD-DVD, artis-artis namaste. Ada juga sekarang nih, lebih kekinian ya, ada kaos. Kaos ini desainnya keren-keren. Sangat-sangat ini, melegenda kalau kata Bajindu. Wow, keren. Halo, sahabat namaste. Oke, ya saat ini saya lagi ada di stage, tap-tapnya di depan stage, dimana disini banyak banget. Ada room control-nya ya. Nah, room control-nya ini ada untuk room control grafis, ada musik, audio, segala macem, dan ada broadcast. Nah, itu room control untuk broadcast. Kita disini pakai delapan kamera, enam kamera, dua jim-jim. Ya, saat ini masih check-out, teman-teman musisi masih check-out. Ya, seperti dilihat gitu. Ini ada juga, tons engineering-nya. Ini udah mendekati berapa jam lagi gitu. Ini sekarang sejam berapa nih? Lima, enam. Wah, sejam lebih lagi nih. Sejam lebih lagi, oke. Gimana kira-kira-kira. Tapi semua teman-teman asis aman ya? Oh, sudah siap sih. Oh iya, Cik. Kemarin ada yang nanya lagi nih, saya wacara katanya proses beda ya, caranya ngajar disipra pada saat nyanyi kongkal, ada yang bilang gitu sama. Sudah benar-benar disipra. Wah, ini berisikan pertanyaannya apa tadi? Apa tadi? Ada teman yang penyanyi, yang katanya pas lagi disini, aduh, ini ternyata lebih teknik ya cara melatih vokalnya atau gimana gitu. Emang beda-beda ya kalau seorang guru vokal ya? Kalau saya melatih coaching anak-anak itu berdasarkan bahan. Saya cek nih anaknya gini, kekurangannya apa. Jadi masing-masing ini itu berbeda-beda. Jadi ini ada cara coachingnya beda sama ini beda. Jadi kebutuhannya untuk asa dulu gitu. Untuk rekaman atau untuk show. Oh, beda ya? Itu yang beda. Itu yang saya. Begitu ya? Beda sama guru-guru musik lain mungkin nih. Karena mereka rata-rata show atau rekaman. Bedanya di mana sih kalau boleh? Bernyanyi itu yang penting tuh selain teknik ya, rasa. Rasa itu sangat penting gitu loh. Apalagi penyanyi spiritual. Yang kita sampaikan itu kan ada pesan damanya, ada pesan spiritualnya. Ini lagu religi gitu ya. Bagaimana dia membawakan supaya orang mendengar lagu itu mendapatkan pencerahan. Gitu loh. Orang dengarnya bisa lebih nyampe. Kalimat yang di ucapkan itu nyampe. Gitu loh. Nah, untuk bisa menginterpretasikan dari makna kalimat itu, mereka punya perubahan di tubuhnya itu. Teknik pernafasan, penekanan nada, dinamika, semua. Kayak gitu loh. Jadi, agak susah dijelaskan. Karena memang masing-masing orang berbeda. Karena harus pakai perasaan juga. Apa gimana gitu. Karena pengucapan kapal, dinamika, dan tekanan nada. Banyak hal. Kerangka mulut lah. Macem-macem gitu loh. Banyak. Jadi, baru bisa dia menginterpretasikan lagu nyampe. Oh, jadi gitu. Karena kan sekarang, kalau di musik buddhis kan, memang ada lagu yang fun, ada yang lagu. Tapi memang ada kategori lagu doa juga gitu ya, macam-macam. Tapi kalau lagu umumnya fun-fun itu bebas dong. Masih itu bebas dalam arti beda ya, dan pencapaiannya ya. Gini. Kita di buddhisi sebenarnya sedang belajar. Belajar untuk membuka diri. Bagian besar sih masih belum bisa menerima untuk lagu-lagu fun yang agak ekstrim. Nah, itu kayak agak ngerok lah. Jadi, kadang-kadang sebagian besar, terutama yang udah cukup dewasa, yang berpikir lagu religi tuh yang begini loh. Dan kan anak-anak muda sekarang kan, kan ada yang up-up-up kan gitu loh. Gak bisa mengerok. Susah juga pelan-pelan kan harusnya melalui proses kan. Pengenalan lagu religi kan. Cuman kita pelan-pelan, jadi kita juga ada lagu yang up, ada yang R&B, gitu lah. Supaya kita bisa ikutin zaman. Oke, jadi intinya memang secara teknik ya, kalau buat teman-teman namanya channel yang mau belajar musik, berarti intinya milih. Ada perbedaan antara musik untuk apa nih? Rekaman, musik untuk panggung, musik religi, musik pop, musik umum. Jadi memang semua ada beda-bedanya. Cara penyanyi-penyanyi itu masukkan tuh ya, buat teman-teman mau arah ke mana gitu ya. Oke, Cik, sementara ini kalian lagi cek soal agar. Nanti kita wajar lagi. Oke, teman-teman nanti kita lagi cek lagi. Sekarang yang lagi latihan adalah teman-teman dari Makassar. Ya, itu dia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton.